Wow! Sudah ada Hotman Paris di Kopi Viral Extrusive yoo! Mantap! Akhirnya bisa datang juga abang kita tunggu-tunggu. Udah 2 tahun yang lalu. Sebenernya mau datang, gue wakilin nih. Cuma kan masalahnya tau sendiri. Sibuk, sibuk, sibuk. Bener sibuk. Tapi ya, Bang Hotman ini kalau kita lihat penampilannya mau lagi pakai jazz lengkap maupun lagi santai begini, kasual tetap keren. Bang Hotman coba kita bahas satu persatu dari atas sampai bawah loh. Bang Nima dari dulu tuh. Selain dibahas kita hitung atu-atu ya. Berapa? Kita hitung atu-atu. Jangan, nanti kasih Ian. Kenapa ya? Kenapa, kenapa? Nanti dia minta pajak lebih gede lagi. Iya bener. Kalau kata Abi, seperti biasa yang namanya Hotman Paris ini kayaknya gak afdol kalau kita gak ngeliat. Gak usah sebut harganya. Gak usah, gak usah sebut harganya. Tapi kita lihat dari sepatunya aja. Sepatunya lihat. Nanti para sugar baby pada minta. Oke kita gak sebut harga ya. Tapi ini belinya di Indonesia Bang sepatu. Kayaknya di Plaza Indonesia gak ada yang edisi kayak gini gue tau banget. Gak ada. Oh Abi selalu pecinta dia. Gak ada nih. Ampra dulu Abi biasanya. Sama nih kayak Abi. Ini pesanan apa Bang? Dari Paris, dari Prancis. Dari Paris. 8 bulan biasanya. Oh. Kenapa dia pakai ini sepatu dari Paris? Karena begitu dia jalan. Aduh Hotman pakai sepatu dari Paris. Oh iya. Paris. Oke lanjut. Jeans nih Bang kita bicara jeans. Kenapa Abang suka banget pakai jeans kayak gini nih. Jensnya. Assalamualaikum. Bolong-bolong. Salam. Salam. Waduh. Ini lagi bahas sepatu. Yang beli sendiri bukan dikasih sama orang. Oh iya. Kado hadiah. Katanya sepatunya, eh katanya orang kaya. Tapi kok jeansnya robek-robek? Ini meko nggak? Eh ini beli di London. Ini mahal loh. Beli dimana? Di London loh. Di London loh. Jangan salah. Ini merahnya. Hei itu bawa apa? Gue sih kalau sama dia lama-lama paru-paru loh. Disemprot mulu. Sebelum melanjutin yang lain. Mumpung lagi bahas semprotan. Ini memang sempat jadi berita. Sempat jadi viral. Jadi sempat jadi pembahasan. Kan awal-awal Corona. Ya. Hotman Paris tuh pandiknya segimane. Ampe barang masuk rumah direndem dulu dibakar. Ya benar. Itu yang direndem obat-obatan loh Be. Ampe sekarang Bang. Sedikit. Udah mulai agak ini ya. Rileks. Rileks. Bener. Standby. Kalau emang udah mulai rileks. Bilang dong Bu Christine. Ready nih Hotman Paris buat programnya. Aziz. Tapi Bang Hotman. Aku mau tanya dong. Bang Hotman itu kan terkenal sutan ya. Uangnya banyak banget nah. Tapi kalau beli parfum tuh biasanya dimana sih? Justru parfum saya yang murahan. Masa sih. Kenapa bisa begitu? Jangan jelasin. Saya pernah suka sama cewe cantik di satu bar. Bukan Melanie ya. Hahaha. Cewe cantik. Terus? Aku tanya parfumnya kenapa sih? Oke. Terus. Kau tau baby oil itu? Oh aku tau parfum yang kayaknya. Baby colon, baby colon. Baby colon. Eh baby colon. Baby oil buat masuk angin. Hahaha. Ngomong ngomong. Terus? Ini kalau sekali. Bisa 50 biji. Iya, iya, iya. Pegang atas ini. Ah lu gak biasa megang mic lagi sekarang lu. Akan pegang bawahnya. Si enangnya di bawah itu. Lu udah pegang bawah. Pegang atas. Oh. Abangin. Udah deh. Udah oke. Sekarang di semua. Di mobil saya di semua pintu ada itu parfum. Oh iya. Oh iya. Jadi baby colon. Turun dari mobil semprot. Ya Allah. Mau ketemu klien semprot. Baby colon sama aja gak bang? Akhirnya klien pada saat suka nanya. Apalagi cewek suka nanya. Sugar baby. Harum barat. Nanyanya gimana bang? Harum barat sekali. Oh betul. Harum banget ya sih. Baby colon itu emang seger banget itu. Seger. Iya karena bau-bau baby itu kayak gimana gitu ya. Bye. Bye.